Shalom saudara, renungan kita pada hari ini bertajuk Pinihas dalam Yesuah 22 ayat 31 menyatakan lalu kata Pinihas anak Imam Eliezer kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manese Pada hari ini kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita karena kamu tidak melakukan kemukaran ini terhadap Tuhan dengan demikian kamu melepaskan orang Israel daripada hukuman Tuhan Selepas penaklukan kanaan terdapat masalah dengan suku-suku di sebelah timur Sungai Yordan iaitu suku Gad, Ruben, dan separuh Manese mereka telah membina sebuah mezbah yang besar di tepi sungai Berita itu sampai ke seluruh Israel mencemaskan mereka kalau-kalau tulah di Pior akan berulang Mereka bersiap sedia untuk memadamkan pelanggaran yang mula bertunas itu dan menghantar satu delegasi kesebarang Sungai Yordan dengan Pinihas seorang imam besar sebagai ketuanya Pinihas yang sentiasa bersemangat bagi nama Tuhan dan kesejahteraan Israel dengan jelas terus mulai perjalanannya Kemungkaran apa ini yang kamu lakukan terhadap ala Israel sehingga sekarang kamu berhenti mengikuti Tuhan dan membangunkan sebuah mezbah untuk menderhakai Tuhan pada hari ini? Jika hari ini kamu menderhaka terhadap Tuhan, tentulah esok dia akan murkah kepada seluruh umat Israel Janganlah menderhaka terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah selain mezbah bagi Tuhan Allah kita Dalam Yesua 22 ayat 16 hingga 19 Para pemimpin suku yang ditegur menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan penyembahan berhala atau memberontak Tuhan Mereka membina mezbah menjadi saksi antara kami dengan kamu serta antara keturunan kita kelak bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan dihadiratnya dengan korban bakaran kami, korban sembelihan kami, dan korban kedamaian kami Dengan demikian anak-anakmu tidak boleh berkata kepada anak-anak kami pada kemudian hari Kamu tidak mempunyai bahagian dalam Tuhan Dalam Yesua 22 ayat 27 Oh tidak, Binihas dan para pemimpin salah dalam tuduhan mereka Berapa kali kita telah membuat penghakiman tanpa mengetahui sepenuhnya fakta dan memahami isu tersebut Binihas dan para pemimpin itu kembali ke Israel dengan gembira berpuas hati dan memuji Tuhan dalam Yesua 22 ayat 33 Demikianlah renungan kita pada hari ini Tuhan memberkati